Uwe janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Iya deh, gue juga janji sama lo gak bakalan bikin gara-gara lagi Kericuhan yang selalu terjadi pada setiap pertandingan sepak bola di Indonesia Telah mengilhami seorang pakar olahraga untuk menciptakan cabang olahraga baru Cabang olahraga baru tersebut diusulkan untuk mulai dipertandingkan pada pekan olahraga nasional mendatang Induk organisasi olahraga tersebut adalah PSTI, Persatuan Sepak Tinju Indonesia Maaf pak bos, kata mas Udin pak bos udah dibikinin susu Iya, karena mana susunya? Ada di dapur Dapur bukan dibawa kesini Belum dibikin Butut, saya ini udah main minum susu, udah ngebet banget Ini saya kesini mau nanya pak bos Mau dibikinin susu putih apa susu coklat? Susu putih? Oke Eh butut, 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 butut Iya pak bos, pak bos, pak bos, ada apa pak? Saya lapar nih, sarapan udah siap belum? Belum Kan lagi dibelikan gas sama mas temen Emang temen belinya dimana? Gak tau Minum teh sendirian mana enak Enak tuh? Sembang Emang temen belinya dimana? Oh Din Batin gue Loh Ngapain sih mon? Lohan kaat gas lewat sini, kan lewat belakang bisa Dikoncin bos Oh, kok cuma ngomong oh doang? Bantin sayang ya Eh, lu gak liat gue lagi baca koran Pak bos Mau ditaruh dimana pak bos? Disana? Gak usah, biar saya pegang aja Giliran saya minta dibantuin Bilang lagi baca koran In Susu butut emang enak Susu buatan butut Suntut maksudnya Din Bantuin gue bawa tabung gas dong Lu gak liat ini lagi ngapain? Liat? Lu lagi minum teh Kalo lu tau kenapa ganggu? Lu emang kagak punya perasaan ya Oh Lu orang minta bantuan bukan dibantuin Eh, lu yang gak punya perasaan Orang gak mau bantuin dibaksa Haa 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 Lu orang ramai ini Jangan ikut kabur Haa 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 Lu lepasin dong Gak lu lepasin dong Gak 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 lu logah Gue juga gak bakal lepasin mon Eh Haa Haa Udah 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 apaan lagi sih? Si Udin bos Saya minta tolong untuk bawain tabung gas gak mau Masa cuma bawa tabung gas minta bantuan Haa Bawa gas aja pada perebutan Udah Sekarang bawa tugas ke dapur Pasang Eh jangan perebutan Bos Tabung gasnya udah kepasang Bagus Sekarang butut Bisa pasang Asik Kebetulan saya lapar nih Saya mau nyuruh lo makan Haa Haa Sekarang supaya lo berdua gak berantem terus kayak anak kecil Lo berdua gue hukum Haa Jangan yang berat ya bos Ya bos Dihukum congkok aja ya bos Gak makan kak Juruhin Nanti gue bisa turun berok Udah 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 Sekarang lo berdiri disitu Disini Bos ini Disini Buat Lagi 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 Sekarang lo berdua saling janji Gak bikin gara-gara lagi Cepat Mon Gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Ya Din Gue juga janji sama lo Gak bakalan bikin gara-gara lagi Bagus Butut Awasin teman sama Udin Jangan sampai dia berhenti ngomong Siap bos Eh Siapa yang suruh lo berhenti ngomong Mohon gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Iya Din Gue juga janji sama lo Gak bakalan bikin gara-gara lagi Mohon gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Loh Kok Karina udah disini Iya Abis tadi Karina pencet bel Gak ada yang bukain pintu Eh ternyata pintunya gak dikunci Ya udah Karina langsung masuk aja Untung Karina langsung masuk tadi Emangnya kenapa? Tukang bukain pintunya lagi dihukum Emangnya Kak Temon sama Kak Udin bikin salah apa lagi? Mereka berdua berantem Pasti hukumannya berat deh Kasian tau Tuh kan Karina ngebelain Kak Udin sama Kak Temon terus Udah mulai pindah ke lain hati ya Atau ke lain bodi Nih Kak Abdel gak lucu ah Bener aja Kak Abdel gak lucu Yang penting kan ngangen-ngangen Siapa yang kangen? Nah betulnya Karina tiap hari datang kesini Ehh Mon gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Iya Din gue juga janji sama lo gak bakalan bikin gara-gara lagi Mon gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Iya Din gue juga janji sama lo gak bakalan bikin gara-gara lagi Mon gue janji gak bakalan bikin gara-gara lagi Iya Din gue juga janji sama lo gak bakalan bikin gara-gara lagi Karina, udah makan belum? Belum. Yaudah, kita makan yuk. Mau makan di mana? Ya, makan di luar lah. Oh, nggak mau. Banyak laler. Maksudnya bukan makan di karangan. Kita makan di restoran mahal. Makan apa? Makan apa ya? Gimana kalau kita makan siang? Supaya lebih kenyang, abis makan siang, kita lunch. Ya, itu mah sama aja, Kak Abdel. Lunch kan makan siang. Yaudah deh, Kak Abdel ganti baju dulu ya. Tapi jangan lupa, hukuman Kak Udin sama Kak Temon diudahin dulu. Kasian kan? Tuh kan, Karina. Kasian lulu sama Kak Temon sama Kak Udin. Karina, kasian nggak sama Kak Abdel? Nggak. Kayak Kak Temon nggak? Nggak. Kayak Kak Udin nggak? Temon, gue jadi nggak patahkan bikin karang-karang lagi. Iya, Din. Gue ngejanji sama lo. Nggak bakalan bikin karang-karang lagi. Mon, gue ngejanji sama lo. Nggak bakalan bikin karang-karang lagi. Semakin. Mulut lu tak udah. Jangan berhenti. Tapi mulut saya bisa keselio. Kok ketawa? Aku ngebayangin gimana nanti kalau ngulutnya Mas Temon itu sampai keselio. Lawang sekarang aja udah kayak gitu. Hukuman selesai alias usai. Asyik. Wah, bos mau kemana nih? Kok ganteng banget? Kalau masalah ganteng, Madin gue udah dari Orok. Gue mau makan sama Karina. Ikut dong, bos. Tapi Samon, gue mau makan di restoran mahal. Yang ada peraturannya nggak boleh bawa hewan peliharaan. Yuk Karina, udah berangkat. Gue mau makan di luar. Lo berdua jangan berantem lagi ya. Siap, bos. Siap, bos. Goodbye. Din. Kok kalian berdua Pak Jantri Atina tuh kayak gitu? Eh, wadah akuat akuat aku. Kisah berdua nggak mau dekat-dekat sama butut. Tadi waktu kita dihukum, butut udah ngawasin kita. Sekarang udah aman, gak ada gangguan. Eh, mau lu apain Mon? Mau gua minum. Eh, corok lu, itu minuman bekas Karina. Justru bekas Karina, jadi kita seperti ngerasain bibirnya Karina. Eh, lu gak pantas dapet bibirnya Karina. Bibirnya Karina buat gue. Gusinya kuat. Dulu, nih. Eh. Hah! Din! Hah! Seratus juta, Din! Asik! Gue jadi orang kaya! Tapi gue liat, lu masih miskin, Mon. Gue ngerti ke muka gue sih. Lihat dong tuh. Bisa baca gak? Selamat! Anda mendapatkan seratus juta! Wah, seratus juta! Kenapa lu yang jadi orang gembira? Kan gue yang menang.